Di sini kita punya soal tentang fungsi kuadrat. Kita diminta menentukan fungsinya kalau digeser ke bawah 5 satuan dan ke kiri 4 satuan. Nah, pertama-tama kita menentukan dulu fungsi awalnya apa. Nah, karena kita nggak tahu fungsi awalnya gimana, ini juga titik puncaknya juga nggak pas ya, nggak pas di angka min 15. Terus ini juga titik potong dengan sumbu akses juga kita nggak tahu di titik berapa. Jadi kita ambil aja satu titik yang udah pasti. Di sini kita lihat dia udah pasti melalui titik ini, yaitu ketika X-nya adalah minus 5 dan Y-nya adalah 0. Jadi kita tahu dia melalui titik minus 5,0. Nah, pada awalnya kalau dia melalui titik minus 5,0, kemudian dia geser ke bawah 5 satuan, berarti Y-nya berkurang 5. Tadinya 0, jadinya dikurang 5, hasil akhirnya adalah minus 5, minus 5. Nah, selanjutnya digeser ke kiri 4 satuan, kita tahu kalau ke kiri itu X-nya makin minus ya. Karena ke kiri 4 satuan, jadi X-nya kita minus 4. Min 5 di min 4 lagi, hasilnya adalah min 9, min 5. Jadi, pada akhirnya setelah selesai digeser-geser, grafik ini pasti akan melalui titik min 9, min 5. Kita cari fungsi yang mana, yang melalui min 9, min 5. Kita masukkan, untuk yang pertama, nilai X-nya kita masukkan min 9, jadi 2 dikali min 9 kuadrat, min 7 dikali min 9, min 4. Ya, jadinya 2 dikali min 9 kuadrat, hasilnya adalah 81, min 9 dikali min 7, hasilnya adalah plus 63, min 4. Apakah hasilnya benar min 5? 81 dikali 2, hasilnya adalah 162, ditambah 63, dikurang 4. Ini udah sampai ratusan ya, cuma dikurang 4, jadi kita yakin ini nggak mungkin hasilnya minus. Nah, untuk yang B, kita coba lagi di sini, kita coba masukkan di atas aja ya, supaya muat. Untuk yang B ya, y-nya adalah 2 dikali X kuadrat, X-nya kita tahu tadi min 9, dikuadratkan, ditambah 25 dikali min 9, plus 68. Jadinya 2 dikali min 9 kuadrat adalah 81, ditambah 25 kali min 9, ya, plus kali min, hasilnya pasti minus, bukan plus. 25 kali 9, hasilnya adalah 225, ya, jadi sekarang plus 68, 81 kali 2 adalah 162, dikurang 225 ditambah 68. Apakah hasilnya minus 5? Kita coba hitung dulu, 162 ditambah 68, ya, hasilnya 230, dikurang 225, hasilnya plus 5, bukan minus ya, jadi yang B juga salah. Sekarang untuk yang C, kita masukkan di sini, 2 dikali X kuadrat, X kuadrat tadi 81, ya, min 25 dikali X, tadi min 9, min 14, nah, kita tahu ini 162, min kali min jadi plus, 25 kali 9, tadi 225, min 14. Nah, ini juga udah nggak mungkin minus ya, angkanya ratusan, dikurangnya cuma sama 14. Berarti yang D ini kita curiga, kita coba, 2 dikali X kuadrat tadi 81, plus 25 dikali min 9, ya, plus 58. Tadi ini 162, ini plus kali min jadi min, 25 kali 9, tadi 225, plus 58. 162 ditambah 58 itu 220, dikurang 225, benar, ini hasilnya adalah minus 5, ya, berarti benar ya, jawabannya adalah yang D. Nah, sampai di sini, semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.